Bisnis hulu migas semakin muram akibat pandemi COVID-19. Setelah realisasi lifting migas 2019 semakin turun dari tahun-tahun sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Migas Nasional atau Asper Migas memprediksi, tahun ini realisasi lifting akan semakin tenggelam. Menurut data Kementerian ESDM, realisasi lifting migas mengalami tren penurunan sejak 2016, yakni dari lifting sekitar 2 juta menjadi sekitar 1,8 juta barel per hari di 2019. Sekjen Asper Migas Moshe Rizal menyatakan tertekannya bisnis di sektor hulu selama pandemi COVID-19 karena minimnya permintaan dari pasar. Terlebih dengan minimnya pemasukan perusahaan membuat usaha humigas menghindari kegiatan eksplorasi ladang migas baru yang seringkali memakan biaya tinggi dibandingkan proses bisnis lain. Eksplorasi ladang migas umumnya digunakan untuk meningkatkan produksi. Tadi yang saya sampaikan, eksplorasi, apalagi blok-blok baru, blok-blok baru itu blok-blok yang membutuhkan eksplorasi, membutuhkan duit banyak di depan tanpa ada pendapatan. Itu fase eksplorasi, yang mengekspor. Duitnya jauh lebih besar, pendapatannya belum ada. Nah, perusahaan dengan cash yang sangat terbatas, apalagi dengan kondisi ekonomi, kondisi pandemi saat ini, ya justru jauh lebih berat mikirnya untuk eksplorasi. Makanya mereka hanya fokus mungkin ke produksinya yang sudah ada, daripada mereka masuk ke area baru untuk eksplorasi. Moshe juga berujar kebijakan physical distancing mempengaruhi produksi migas yang memasok kebutuhan nasional. Dan saat ini, industri hulu migas hanya bisa melihat perkembangan situasi ke depan dengan berharap ada kebijakan pemerintah yang lebih baik untuk kerusuan migas dan industri penunjang migas. Peneliti energi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Maxensius Trisambodo menilai, sejauh ini kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 hanya sebatas obat luka bagi industri hulu migas. Walau saat ini tren penggunaan bahan bakar fosil hasil lifting migas relatif menurun, Maxensius beranggapan seharusnya ada kebijakan pemerintah yang bisa menyeimbangkan di fase peralihan penggunaan energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan agar bisnis tidak serta merta turun. Mungkin beberapa aspek insentif yang sudah diberikan buat para investor KKKS itu mungkin sudah bisa membantu mereka di tengah kesulitan. Tetapi sebetulnya bagi saya itu adalah baru obat merah. Jadi tidak menyelesaikan akar permasalahan kita itu sendiri. Dan mungkin tantangan kita ke depan ya, kita harus siap juga transisi ya, transisi kepada energi yang jauh lebih bersih. Maxensius juga menilai saat ini Indonesia masih bergantung pada minyak dan gas, sehingga pemenuhan kebutuhan perlu dilakukan dari dalam negeri. Hingga semester 1 2020, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu atau SKK Migas mencatat, realisasi lifting di akhir semester 1 2020 berada di angka 1,94 juta barel minyak per hari atau tidak mencapai target APBN. Inessa Ayuniza, Jakarta